selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian update terbaru dari WhatsApp guys nah mungkin beberapa dari kalian udah tahu tapi di sini kotor bakalan ngasih tahu buat kalian yang belum tahu Nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini Nah setelah itu kalian buka WhatsApp kalian guys nah disini kontrol bakal buka WhatsApp Oh ya sebelum lanjut kontrol mau ngasih tahu untuk update-an WhatsApp kali ini tuh seputar ini guys jadi kita itu bisa kirim foto dan video yang hanya bisa dapat dilihat sekali aja guys jadi misalnya kita ngirim video atau foto ke teman kita Nah itu mereka bisa lihat itu sekali aja Nah setelah mereka lihat sekali atau nonton sekali gitu videonya akan terprivasi atau terhapuslah intinya kayak gitu jadi mereka cuma bisa nonton sekali aja guys tapi di sini ada peringatan atau pemberitahuan jadi harap diingat penerima selalu dapat mengambil tangkap layar atau screenshot nah masuknya gimana Nah di sini kotor bakal jelasin Nah untuk update-an nya itu tempatnya ada di sini guys misalnya kita mau kirim atau cat temen kita Nah misalnya kita bakalan cat si Koko ini Nah kemudian kita bakalan kirim foto ya guys ya Nah fiturnya ada di sini guys kalian pilih yang bagian foto ini kamera kalau kalian pilih fotonya misalnya foto yang ini nih Nah fiturnya tuh letaknya ada di sini ada ada logo lingkaran di dalamnya satu kalian bisa pilih nah untuk mengaktifkan nah jika ini udah aktif itu tandanya fiturnya yang sekali tonton atau sekali lihat itu udah aktif Nah jadi teman kita cuma bisa nonton atau lihat itu sekali aja guys cuman di sini tuh ada kekurangannya kekurangannya itu misalnya temen kalian tahu tuh tuh kalian aktifin fitur ini cuma sekali lihat temen kalian bisa aja gercep atau gerak cepat untuk screenshot kiriman yang kalian kirim gitu guys jadi ya ini kekurangannya kekurangannya temen kalian bisa screenshot hasil foto yang kalian kirim yang niatnya kalian kirim untuk sekali lihat tapi temen kalian screenshot jadi nggak sekali lihat lagi cuma ini cuma berlaku untuk foto kalau video agak susah sih soalnya temen kalian harus nyiapin rekam layar dan lain-lain agak susah jadi ya kayak gitu update-an fitur kali ini dan semoga informasi ini dapat membantu kalian kalian bisa ngerjain temen kalian misalnya kalian ngirim foto setan atau foto hantu gitu kalian kirim cuma sekali lihat aja pasti bisa nge-prank ya tapi gunain ini untuk hal-hal yang positif jangan hal-hal yang negatif oke jadi kita langsung aja kirim ke temen kotoran nah kayak gini kirim udah deh cuma sekali lihat aja nanti temen kalian bakalan kepo ini foto apa pas dilihat cuma sekali lihat doang gitu guys nah semoga video ini dapat membantu kalian jika kalian suka dengan update-an kali ini kalian komentar di bawah kalau misalnya nggak suka kalian komentar update-annya berguna nggak sih atau membantu nggak sih so thank you udah nonton dari awal sampai akhir semoga video ini dapat membantu kalian see you next video bye bye musik